Tips & Trick S Boyah ala EVOS ABUX Halo gamers, balik lagi nih bareng gue, Rocky Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Kalian punya masalah ketika main Free Fire, tapi gak boyah-boyah? Nah, konten kali ini cocok banget Karena kali ini gue bakal kasih kalian beberapa tips Yang pastinya bisa bikin kalian auto jago kayak EVOS ABUX Dan pastinya bakal buat kalian bisa lebih ezet mendapat boyah Kalian penasaran apa aja sih tips dan hal yang harus diperhatikan? Yuk langsung aja gamers, kita masuk ke videonya Yang pertama, menyeranglah dengan menyelinap Cara bermain Free Fire bagi pemula biasanya sangat lebar-bar Karena mereka belum tau ada bahaya mengancam di arena Nah, jika sobat gamer sudah mulai terbiasa dengan gameplay Maka mulailah lebih bijak saat hendak menyerang Terkadang kalian harus sedikit licik untuk membuat musuh mati langkah Misalnya, kalian mendengar langkah kaki di dalam rumah Maka jangan langsung serbus secara terbuka Mungkin mereka lebih dari satu orang Jadi cara mengetahui musuh di Free Fire dalam situasi ini adalah menyelinap Lakukan itu untuk menganjutkan musuh dan bidik sebelum mereka siap menyerang Yang kedua, menghadapi shotgun musuh Yap, di Free Fire sangat memungkinkan untuk berjongkok ketika kalian para gamers mendapat serangan dari shotgun Karena itu akan membuat musuh yang membidik di kepala akan kehilangan tembakannya Setelah satu tembakan miss, ada waktu ketika musuh harus reload dan manfaatkan momen tersebut untuk menyerang Untuk menghindari damage shotgun yang begitu besar, kalian bisa tarik ulur juga nih gamers Hindari close combat juga bisa mengurangi damage dari outpun shotgun tersebut Dan yang paling penting, sabar adalah kunci kemenangan Karena ketika kalian menghadapi musuh, kalian yang menggunakan shotgun Yang ketiga, aktif bergerak Saat menjengkelkan ketika bermain dengan tim, tetapi ada teman yang sering pasif di satu tempat Secara tidak langsung, itu memperbesar peluang musuh untuk membunuh dengan salah satu tembakan Sebenarnya, ini adalah aturan paling mendasar di semua jenis game FPS Bahkan saat tembak-menembak, jangan hanya berdiam Minimal harus sambil bergerak ke arah samping Ataupun jika kalian ditembak, berlarilah dengan pola zigzag sambil menambah beberapa lompatan Jika dirasa tata letak tombol kurang nyaman untuk melakukan ini Maka carilah setting kontrol terbaik di Free Fire, versi kalian sendiri ya gamers Yang keempat, waspadalah saat menolong teman Menolong rekan satu tim adalah perbuatan terpuji ketika kalian bermain dengan squad Ya, di Free Fire, ada satu hal yang menonjol Yaitu, pemain bisa melakukan banyak tugas sekaligus Misalnya, saat menolong teman Maka pastikan sobat gamers tetap waspada ya Sambil menyelamatkan mereka, lakukan healing di waktu bersamaan Ini meminimalkan kemungkinan kalian mati saat menolong rekan steam Sebagai informasi, fitur medkit ini sepertinya hanya ada di game Free Fire ya Yang kelima, hindari musuh yang menggunakan kendaraan Seperti dikatakan di awal tadi, semua kemungkinan bisa terjadi di arena pertempuran Free Fire Jadi, jika kalian punya peluang menghindari kemungkinan terburuk, maka lakukanlah Itu adalah ide dasar dari waspada di permainan Battle Royale Salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan Jika kalian menemukan kendaraan di awal permainan, maka langsung amankan Ini adalah pilihan terbaik yang kemungkinan bisa memberikan hidup sedikit lebih panjang Namun, yang disarankan adalah kendaraan tertutup, bukan yang terbuka seperti sepeda motor Pemain yang motor akan mulai dibidik musuh Sementara di kendaraan tertutup, tidak semudah itu Ini akan menjadi semakin efektif bila kalian bermain bersama tim Yaps, jadi itu dia gamers Beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan boyah dan jago seperti Vos Abax Eits, jangan lupa ya Komunikasi dengan satu tim itu sangat penting juga loh gamers Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Bareng gue Rocky See you in the next videos lagi jumpa di Jalan Sampai jumpa di Jalan